Cola adalah minuman yang sangat populer. Ini sangat menyenangkan. Pada hari yang panas, tidak ada yang lebih baik dari minum cola dingin. Buka saja botolnya. Lepaskan topi lucu itu. Tapi jangan lupa dengan gasnya. Membuka botol terlalu cepat, itu bisa membuat sodanya bertingkah. Akhir-akhir ini, Mia benar-benar serius dengan makanan yang dia beli. Dia memutuskan untuk melakukan diet. Tidak ada junk food. Mia sedang membeli jus. Dia hanya perlu menusukan sedotannya. Itu akan mengganggu si jus. Tapi jusnya tidak masalah kalau sedikit terbuncang. Ini benar-benar lezat hingga Mia meminum hampir semuanya sekaligus. Beberapa tetes terakhir sangat panis. Goyangkan kemasannya. Sulit untuk habiskan semuanya. Tapi Mia menghabiskan semua. Ketesan jus terakhir dalam kemasan pusut rasanya seperti terlewat. Es krim mungkin saja salah satu makanan paling populer di dunia. Es krim yang sempurna rasanya tidak hanya enak, tapi juga sangat cantik. Tapi es krim tidak selalu indah seperti yang terlihat pada kemasannya. Ketika melihat yang sebenarnya, kau mungkin tidak ingin memakannya lagi jika itu terlihat buruk. Mia tidak bisa memaksakan untuk memakannya. Dia baru melihat kebenaran yang mengecewakan. Singkirkan benda ini. Es krim yang malang itu harus menjalani sisa hari-harinya di dalam tempat sampah. Oh, ini karamel. Enak. Dari semua permen di dunia, karamel adalah salah satu yang paling cantik. Dan rasanya sangat luar biasa. Annie ketakutan dan menjatuhkannya. Lebih dari apapun, permen benci jika dijatuhkan. Sangat manis hingga semua melekat padanya. Sangat sulit untuk menyingkirkan benda kotor yang menempel padamu. Meniup kotoran itu sangat tidak mungkin. Tapi Annie tahu strategi lainnya. Air bisa memperbaiki keadaan. Kalau sudah bersih, Annie bisa memakannya. Air membuatnya sedikit kurang cantik. Jangan sedih, karamel. Kau tetap cantik tanpa pakai riasan. Karena tidak ada lagi cerita yang lebih menyedihkan dibandingkan Mia dan permen yang dia lepaskan. Bahkan saat dia membaca, Mia terus makan permen kesukaannya. Sebuah jelly bean berakhir di mulut Mia. Dan kini dia melawan giginya. Dia tidak akan berhasil sendirian. Tapi temannya baru saja sampai. Mengunyah biji permen ini bisa sangat sulit. Dan mereka membuat giginya menempel. Tapi Mia tidak peduli. Jelly bean itu tetap saja berakhir di perutnya. Mereka bergabung ke pesta. Ada pesta di perutnya. Mencampur semua makanan berbeda adalah ide yang buruk. Bukankah donat luar biasa? Dua donat yang cantik ini saling melengkapi. Sayang sekali jika mereka terpisah. Tapi kelaparan bisa lebih buruk lagi. Petugas Ivy serius dengan rasa lapar. Jadi dia harus pisahkan pasangan bahagia ini. Mereka akan kembali bersama. Tapi untuk sekarang mereka harus belajar hidup sendiri. Twix adalah pasangan bahagia lainnya. Dilema yang klasik. Bagian mana yang harus kumakan duluan. Ya, sudah jelas mereka itu identik. Tapi masing-masing pihak ingin jadi yang pertama. Mungkin kita harus lihat apa ada perbedaannya. Ivy sedang mengukurnya. Mungkin ada yang lebih panjang. Apa gunanya? Jika kedua Twix itu akhirnya akan dimakan juga. Hanya Twix yang peduli. Soal siapa yang duluan dimakan. Kau mungkin bertanya-tanya. Kenapa para perundung mengganggu pria malang ini? Ini sudah jelas. Ini yang terjadi saat isian berakhir di antara dua kue. Ini adalah Martin. Dia memakan Oreo dengan cara yang aneh. Dia memakan kuenya dulu, kemudian isinya. Bagaimana kalian memakan Oreo? Tidak semua coklat bahagia. Jika kehilangan pembungkus mereka. Coklat ini tidak mau sama sekali. Tapi untungnya bagi dia, Ivy teralihkan. Permen itu bisa pakai kembali pakaiannya dan lari. Pisang dan coklat adalah kombo yang super enak. Ivy tahu semua tentang hal itu. Jadi dia akan membuat milkshake. Untuk lebih encer, tambahkan susu. Susu akan membantu pisang dan juga coklat melakukan yang mereka mau di sini. Mereka siap berdansa dan berubah menjadi sesuatu yang menakjubkan. Lebih dari sebelumnya. Sesuatu yang enak dan juga bergizi. Berolahraga itu bagus, tapi kapan kita makan? Mia sudah tidak sabar. Apakah cupacup sama bersemangatnya? Pada akhirnya, yang tersisa adalah stik kosong. Secangkir soda dan teman yang tidak mencurigai apapun. Ini lelucon atau apa? Yang kita lewatkan hanyalah sedikit mentos. Dia suka berenang di soda. Dia selalu membuat percikan. Biarkan permen kecil ini memulai reaksinya. Dan ini dia ledakannya. Kena kau, Mia. Sekarang Ivy ingin makan. Dia sedang ingin Nutella. Itu favoritnya. Tapi Nutella baru keluar dari kulkas. Dia mengantuk dan dingin. Tapi akan segera hangat. Oh, Nutella akan segera menjalani spa. Dengan beberapa marshmallow tidak kurang. Ini akan jadi liburan yang menyenangkan. Jika ada marshmallow di sekitar, segalanya akan menyenangkan dan hangat. Selamat datang di spa. Setelah menyelesaikan semua ini, kau bisa bersantai. Ini lembut sekali. Ivy, nikmatilah. Ini terlihat enak. Inilah Likores. Likores suka rambut panjangnya. Dan Annie suka dengan Likores. Jangan meleleh. Tapi sayangnya untuk Likores, cinta Annie memiliki konsekuensi buruk untuk rambutnya. Hanya beberapa gigitan lagi, Likores akan menjadi botak. Apakah ada lagi? Wow, Annie, kau baik sekali. Kau berikan seluruh rambutnya. Kalian suka video kami? Makanan penutup hidup mana yang kalian suka? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan, agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trick. Seluruh rambutnya. Terima kasih. Terima kasih.